Oke, Bu Nani kita lanjutkan. Kalau memang quick count ini sebenarnya belum real, belum selesai begitu ya. Karena kan masih suara, kalau kita lihat dari beberapa lembaga survei ini masih sekitar 20 sekian persen. Suara yang masuk terhadap hitung cepat, belum 100 persen. Tapi ada pasangan calon yang mungkin sudah merasa percaya diri karena memang presentasenya ini cukup jauh dibandingkan paslon lain begitu ya. Kira-kira apakah memang range atau gap yang jauh ini memang sebenarnya tidak akan jauh berbeda dengan hasil yang akan dikeluarkan dari final dari KPU? Iya. Kalau kita lihat memang dari hasil yang ada ya, misalnya dari LSC tadi saya sudah lebih dari 62 persen bahkan ya. Itu memang dari paslon 01 itu untuk pilih press tadi sekitar 25 persen. Paslon 02 sekitar 55 persen, kemudian paslon 03 sekitar 17, sekian persen gitu ya. Ya memang melihat ini antara kalau dilihat dari situ memang antara 55 persen dengan sisanya 40-an persen. Kalau digabung ya 45 persen. Jadi ada kalau sudah di atas katakanlah 80 persen gitu ya atau 60 persen lebih itu relatif sudah dia sebetulnya stabil gitu ya angkanya. Jadi bisa dikatakan untuk hasil KUICON itu sudah menggambarkan adanya hasil sementara. Dikatakan hasil sementara dari KUICON gitu ya. Nah sekarang memang dalam pengalaman-pengalaman yang pemilu-pemilu sebelumnya, kalau memang hasil KUICON itu dilakukan secara metode yang akurat, dia sebetulnya punya selisih yang sangat mungkin antara 1-2 persen. Bahkan mungkin maksimal 1 persen dengan hasil KPU. Karena kalau dia mengambil sampelnya secara tepat gitu ya. Artinya memang dengan acak, memperhitungkan desa-kota, memperhitungkan certified tadi, itu biasanya dia selisihnya itu antara maksimal 1 persen. Jadi kalau sudah lebih dari 2 persen, ya itu berarti ada yang masalah di dalam pengambilan sampel. Tapi untuk keakuratannya sebetulnya dilihat nanti. Sekarang ini belum bisa kita bandingkan gitu ya nanti. Nah sekarang kalau misalnya tadi pertanyaannya apakah pasangan calon sudah bisa, yang tadi misalnya yang unggul tadi ya sudah bisa mengklaim, ya setidaknya sebetulnya mengklaim bahwa untuk hasil hari ini seperti itu. Tapi alangkah lebih bijaknya apabila para pasro dan juga para elit tim kampanye itu mengedukasi publik juga, bahwa kita harus mengawal. Karena sekarang nih mas, di pengawalan suara ini yang penting gitu ya. Mungkin tadi disampaikan juga oleh para tim kampanye begitu, karena apa namanya ini dari sini akan berjenjang. Kecamatan, dari kecamatan naik lagi ke kabupaten kota. Nah berjenjangnya ini kan akan terjadi proses rekap-rekap dari kecamatan-kecamatan digabung, kemudian masuk ke kebupaten. Nanti kebupaten-kebupaten satu provinsi digabung, masuk ke provinsi. Dari provinsi langsung ke UPRI yang tadi kata Pak Ida mengatakan sekitar maksimal 35 hari. Jadi memang adanya kekuan itu untuk menunggu masyarakat juga katakanlah tidak terlalu lama menunggu hasil. Jadi ada yang ditenangkan dulu nih gitu ya. Sehingga nanti menjadi patokan juga buat masyarakat tentang hasilnya bagaimana. Oke, tapi Bu Nani kalau kita melihat sebenarnya ini kan Indonesia begitu luas ya Bu ya. Iya. Quick count ini juga sangat cepat perhitungannya. Hanya selisih 2 jam, 1 jam ini sudah ada begitu ya. Kalau dilihat kita baca berita juga banyaknya infrastruktur di akses-akses daerah terpencil yang mungkin ini masih sulit untuk dijangkau sebenarnya. Tapi bagaimana memastikan bahwa quick count ini benar adanya, tidak ada manipulasi juga, tidak ada membayar juga, atau seperti apa Bu sebenarnya? Ya, sebetulnya kan kalau kita lihat tadi kenapa kadang-kadang angka data yang masuk itu mungkin stagline 70% enggak naik-naik misalnya. Itu bisa jadi di wilayah-wilayah yang sulit sinyal ya. Itu memang belum masuk gitu. Oke. Jadi bisa jadi yang masuk ini mungkin mayoritas di Jawa, Sumatera, barangkali ya. Barangkali daerah-daerah yang sulit seperti daerah kepulauan ya, atau di balik pegunungan. Itu yang susah sinyal, nah itu biasanya susah dimasuk. Dulu saja waktu pengalaman pemilu sebelumnya, itu real con KPU saja sampai akhir 35 hari itu belum bisa juga. Apa, 100% suara gitu. Karena tadi ada kendala-kendala teknis di lapangan seperti itu. Tapi lagi-lagi kan makanya kita, apa namanya, memperlakukan memang masih memperlakukan penghitungan manual itu. Namun, supaya juga masyarakat punya pegangan begitu ya, sebaiknya memang ini disandingkan dengan real con TPS dari KPU. Jadi setelah hari ini kita dapat hasil quick con dari lembaga-lembaga survei, sejatinya KPU keluar tuh. Di lamannya gitu, dengan ini perkembangan setiap TPS. Jadi misalnya Mas Kevin tadi ngoblosnya di mana? Misalnya di TPS, nol berapa di keluarhan mana? Diklik di situ, ada angkanya di situ. Dan itu ketika kita lihat angka, misalnya berapa sudah masuk TPS di DKI Jakarta. Di Jakarta misalnya ada sekian ribu TPS yang sudah masuk sekian persen. Kita akan melihat gitu. Jadi masyarakat itu punya banyak akses untuk mengawal. Selain hasil quick con yang akan sudah, barangkali nanti pukul 5, pukul 6 ini sudah selesai quick con ini. Tetapi pemilunya kan belum kelar. Betul, betul. Makanya. Pemilunya belum kelar, karena ini baru satu pilpres saja. Kita bicara nanti ada pemilu DPD, bagaimana hasil untuk caleg untuk DPRR. Jadi siapa nanti partai politik yang akan memperoleh soal terbanyak. Jadi pemilunya ini belum selesai dengan hanya hasil quick con. Oke, tadi Ibu sempat mengatakan terkait dengan masyarakat tuh bisa terupdate lah. Dengan perkembangan mungkin per minggu ke atau per bulan. Per jam, bahkan. Per jam, harusnya ya. Iya. Kalau Ibu melihat saat ini KPU apakah sudah melakukan hal itu, Bu? Harus saya memang belum mengecek ini ya di website ya. Barangkali kita bisa bantu nanti dilihat di saat. Tapi yang jelas KPU punya yang namanya si rekap. Oke. Sistem rekapitulasi itu. Dan itu sudah disimulasikan harusnya ya, sudah dicoba. Dan barangkali itu bisa kita lihat apakah dia sudah update rekap. Tapi si rekap ini kan rekap ya. Berarti nanti setelah dia di kecamatan. Oke. Tapi untuk data realconnya yang dari TPS itu coba kita lihat di mana di laman KPU. Oke. Nah supaya ini nanti bisa saling apa namanya tadi membanding. Betul. Dan juga mas harus dilihat juga masyarakat melihat hasil yang di upload di ini aplikasi jaga suara, jaga pemilu gitu. Artinya apakah memang untuk mengawal, memang ini prosesnya bisa diakses di berbagai laman ya. Berbagai aplikasi. Jadi memudahkan juga masyarakat untuk akses ya kira-kira aplikasi seperti apa. Jadi tidak hanya melalui dari satu platform aja kira-kira seperti itu ya. Betul. Oke. Bu Dhani selanjutnya kalau kita melihat dari hasil quick count saat ini dan mungkin Ibu selaku peneliti LS ini. Melihat juga terkait dengan potensi kecurangan pada pemilu saat ini Ibu. Seberapa besar sekiranya dapat memicu atau menyebabkan adanya kecurangan di pemilu kali ini Ibu? Ya sekarang memang potensi itu selalu ada ya. Misalnya kita nanti akan pasti mendengar bagaimana laporan Bawaslu ya. Pertama kali Bawaslu harus saya sangat mendorong untuk bisa melaporkan temuan-temuannya. Apakah ada pemilih-pemilih yang seharusnya bisa memilih tapi terhalangi untuk memilih. Itu ada di mana saja. Potensinya ada di berapa persen TPS misalnya gitu. Itu satu hal. Baik. Bu Dhani mohon maaf kita akan potong sebentar. Pemirsa kita akan saksikan rekan kami Fazila Kaurinisa. Akan menyampaikan informasi terupdate terkait dengan proses perhitungan suara. Berikut ini. Dan tadi Anis juga menyampaikan jangan terlalu cepat menyimpulkan. Begitu dan para pendukung Anis juga diminta untuk sabar. Nah tidak hanya Anis tadi Kapten Timnas, Saugi tadi juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan situasi terkini. Khususnya dengan quick count begitu ya. Di mana tadi Saugi juga menyatakan bahwa masih proses penghitungan. Proses penghitungan real countnya nanti menunggu keputusan atau aturan dari KPU. Jadi kita diminta untuk bersabar. Dan mereka juga ingin mengapresiasi atau memberikan, mengucapkan terima kasih. Begitu kepada masyarakat yang telah memilih pasangan Anis Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar. Di mana tadi ia juga menyampaikan kepada hampir 800 ribu saksi yang telah bekerja di seluruh TPS. Dan ingin menyampaikan kepada teman-teman saksi juga terus atau menitipkan gitu ya. Kepada teman-teman saksi yang berjaga di TPS. Baik di dalam maupun di luar sampai penghitungan tuntas. Dan juga menitipkan nanti hingga Indonesia Timur sudah selesai. Juga sampai nanti wilayah barat. Jadi tim Nasrud sendiri juga ini masih terus menunggu dan berkoordinasi dengan para saksi-saksi yang ada di TPS. Ia juga menyampaikan terima kasih begitu kerja keras untuk dedikasi para saksi-saksi ini. Di mana meminta untuk mengawal agar suara ini tidak ada, ibaratnya tidak ada kecurangan begitu ya. Kalaupun kita melihat angkanya memang cukup saat ini memang belum unggul. Namun untuk suara mereka meminta agar tetap untuk dikawal begitu. Dan ini juga mereka juga berterima kasih sekalian untuk pada saksi. Juga kepada relawan-relawan yang tentunya telah mendukung Anies Baswedan hingga saat ini. Mirva. Baik, Bu Dhani kita lanjutkan. Tadi keterangan rekan kami dari tim pemenangan 01 yang menyatakan jangan terlalu cepat puas dengan hasil quick count yang ada. Silahkan Bu Dhani lanjutkan tadi statementnya. Iya, jadi artinya kalau dari masing-masing tim kampanye menyuarakan pasti seperti itu ya. Artinya ya betul bahwa memang kita ini sebetulnya untuk meredam rasa keingin tahuan dari pemilih. Tadi dia sudah memilih bagaimana sih hasilnya. Karena menunggu hasil dari KPU kan tadi sebulan lebih tuh. Masa kita bisnis oblong itu sebulan lagi baru tahu kira-kira trennya kemana. Nah, satu hal memang manfaatnya quick count adalah tadi ya untuk memenuhi ya keingin tahuan masyarakat tentang hasil pemilu yang sudah mereka lakukan. Itu satu. Yang kedua juga nah ini barangkali yang menjadi penting. Kan walaupun ini satu bulan tapi ini mas Kevin, elite ini kan mulai melihat nih. Kalau ini nanti hasilnya memang satu putaran dan itu sesuai dengan hasil akhir KPU berarti bagaimana nih pola-pola koalisi gitu ya. Nah, jadi kalau masyarakat yang mungkin akan sudah kembali kepada aktivitas sehari-sehari mereka yang sibuk itu sekarang elitnya gitu ya. Koalisi pate-pate ini sekarang bagaimana? Karena di waktu satu bulan menunggu hasil KPU kan mereka pasti sudah akan kusak-kusuk gitu ya. Oke, kusak-kusuk ya bahasanya. Nah, ini barangkali nanti yang penting. Apakah misalnya kalau sesuai dengan quick count itu kan berarti pasangan 02 yang akan memenangkan Pilpres. Pasangan 02 itu didukung oleh beberapa partai itu ya. Ada Golkar, Gerindra, ada PAD, Demokrat ya kan. Kemudian ini yang partai parlemen. Ada partai non-parlemen kan, ada kayak Gelora. Kita belum tahu apakah dia nanti lolos ke DPR atau tidak gitu kan. Katakanlah seperti itu. Suaranya berapa? Kan itu dihitung lagi nih. Hasil quick count ini juga pasti akan ada hasil dari perlindungan suara partai politik. Berapa nih dapetnya nih kurang lebih misalnya apakah mereka bisa menguasai parlemen suaranya. Atau mungkin nggak sampai gitu. Sementara kita punya paslon 1, Nasdem dan PKS yang ada kursi parlemen. Sementara katakanlah partai lain apa yang mendukung gitu ya. Kemudian partai Pak Ganjar 03 itu PDIP, P3, Perindo dan Hanura. Kita belum tahu apakah Perindo dan Hanura bahkan juga mungkin P3 apakah lolos 4% atau tidak. Kalau mereka misalnya nih dua skenario-nya adalah nggak lolos berarti kan PDIP sendiri nih. Apakah nanti akan bergabung nih sebagai oposisi di parlemen. Nah jadi itu yang mungkin akan menjadi pembicaraan yang menarik daripada hasil itu sendiri. Nah makanya menurut saya kita tetap ada di dua track ya sebagai masyarakat. Apalagi sebagai aktivis masyarakat sipil. Kita tetap terus mengawal sampai selesai. Jangan terpengaruh dengan urusan-urusan ini elit yang akan mengatur koalisi atau konsolidasi di parlemen gitu ya. Bahkan itu nanti akan menjadi sangat terlalu dini juga gitu kan. Karena hasilnya kan belum ada gitu. Jadi barangkali itu yang penting adalah masyarakat sipil kemudian tetap mengawal bahwa selu sangat kita harapkan kerjanya sekarang itu lebih efektif lagi gitu ya. Dan kita belum tahu juga mas apakah memang ada potensi-potensi kecurangan misalnya. Ada arahan tertentu untuk mencoblah sepasang tertentu. Kalau itu bisa terbukti dan itu memang ada temuannya dan bahwa selu mengatakan ada, bisa jadi diulang gitu kan di TPS tersebut gitu. Jadi ya dalam 30 hari ini nanti akan ada mungkin akan ada temuan-temuan, pengaduan-pengaduan misalnya pengaduan-pengaduan dari masyarakat yang itu masing-masing tim hukum dari pasangan calon barangkali sudah mengumpulkan bukti-bukti adanya kecurangan. Dan sejauh mana itu akan bisa dibuktikan dan verifikasi dan nanti menjadi bukti di Mahkamah Konstitusi. Kalau memang hasilnya akan ada, perselisian hasil pemilu. Oke, tadi menarik yang ibu katakan terkait dengan adanya potensi-potensi kecurangan setelah perhitungan suara ini. Tapi kalau dilihat bu bagaimana sih sebenarnya peranan bawah selu saat ini ya kalau kita melihat beragam polemik-polemik kecurangan yang mungkin sudah diketahui oleh masyarakat. Mungkin salah satunya disebutkan tadi di narasumber kami sebelumnya mengatakan terkait dengan adanya bagi-bagi susu gratis di car free day yang ternyata itu melanggar peraturan daerah sebenarnya. Dan PJ, gubernur tidak bisa memberikan hukuman atau sanksi. Bagaimana Anda melihat ini ibu? Karena sebelum pencoblosan saja sudah ada kecurangan. Itu harusnya sudah ditindaklanjuti. Tapi ini sudah selesai pencoblosan. Apakah masyarakat dapat percaya dengan kinerja Bapak Selu saat ini? Karena sudah banyak sekali mungkin laporan-laporan yang tidak ditegakkan hukumnya seperti itu ibu. Nah itu makanya di dalam waktu sampai penetapan hasil. Bahkan setelah penetapan hasil kan ada juga diberikan waktu untuk sengketa hasil pemilu. Jadi nanti setelah KPU menetapkan hasil lalu dibuka kesempatan bagi yang tidak puas terhadap hasil itu sengketa hasil ke Mekamah Konstitusi. Nah maka dari itu disini sebetulnya kan gini ya kadang-kadang kita kan mungkin Mas Kevin juga di masyarakat itu dikasih duit gitu ya. Oh itu dibagiin sembako. Pagi-pagi sudah dibagiin itu sangat masif gitu kan. Masyarakat bisa bilang tapi kok itu tidak jadi temuan. Karena memang ini menjadi soal yang sulit ya dari tahun ke tahun soal politik uang itu. Kalau masyarakat menerima uang, menerima hasil misalnya sembako atau uang untuk ditukar dengan suara. Mereka biasanya kan tidak mau melaporkan. Siapa sih yang ngasih ya udah terima aja gitu kan. Kemudian yaudah mereka diam. Nah ini yang sebetulnya sulit untuk dibuktikan. Kemudian karena bahwa selu untuk bisa membuktikan adanya politik uang adalah ada bukti. Nah ini yang barangkali menjadi tabir hitam juga ya di dalam pemilu-pemilu kita ya. Terutama pemilu sekarang nih misalnya ya. Kita kan kayak misalnya gini lah. Kan rame soal bansos. Dalam satu bulan terakhir bansos dibagikan di berbagai daerah. Sekarang cek. Di daerah-daerah yang bansosnya ada yang menang siapa? Misalnya gitu. Udah gitu dilihat apakah memang ada, itu belum menunjukkan adanya kecurangan. Belum ya karena memang kan ini. Tapi kan kemudian apakah disitu memang ada katakanlah arahan-arahan misalnya. Untuk ini udah dikasih kenapa gak memilih itu misalnya gitu kan. Nah kalau itu bisa dibuktikan dan itu menjadi temuan pengaduan. Nah ini apa namanya menjadi apa bahwa selu harus bisa ada di situ. Walaupun mas bisa jadi belum tentu mengubah hasil. Oke. Tapi paling tidak ya mengatakan bahwa kejujuran dan keadilan dalam pemilu kita ya dipertanyakan. Ah itu-itu. Kejujuran dan keadilan dipertanyakan. Iya walaupun tidak, benar-benar tidak bisa mengubah hasilnya. Karena hasil itu kan kalau apalagi kalau KUIKON kita percaya KUIKON itu sudah emang sangat bau bedanya ya. Kecuali kalau mereka 51 sama, misalnya artinya gak ada yang sampai 50 persen gitu ya. Nah itu sangat-sangat tight, sangat ketat ya. Mungkin akan bisa terjadi perubahan yang signifikan kalau ada pemilu ulang di beberapa daerah. Oke. Bu Dhani, tapi ini ada informasi yang menarik juga. Mungkin Ibu juga sudah tahu terkait dengan dua hari menjelang pencoblosan. Ini Presiden Joko Widodo menaikkan tunjangan dari Bawaslu. Pegawai-pegawai Bawaslu. Gimana Bu Dhani melihat hal ini? Apakah memang ini merupakan salah satu strategi dari salah satu paslon untuk bisa memenangkan atau memuluskan dari proses pemilu saat ini? Atau seperti apa Bu? Ya ini bad timing ya. Oke bad timing. Mungkin gini, di satu sisi barangkali menjadi hak ya. Oke. Hak dari para, apa tadi memang ada, mereka memang ada nih tunjangan kinerja atau apa namanya kan. Kukin gitu ya untuk para sekretariat Bawaslu Indonesia misalnya. Ya tapi kan inilah maksud saya ya, antara, kalau kita punya etika ya, artinya etika ditegakkan di sini gitu ya. Ini hamin satu pasat tenang, hamin satu pencoblosan. Bok yang menunggu setelah pencoblosan, emang ada bedanya kalau dikasih sekarang sama dikasih dua hari lagi? Setelah pencoblosan. Terkening, maksudnya itu kan bagian, artinya kan tidak mengubah seseorang anggota Bawaslu itu menjadi terlambat gitu. Atau ya menurut saya, kalau memang niatnya untuk menegakkan pemilu yang beretika, ya ini nggak dilakukan lah. Oke baik Bu Nani, kita tahan dulu sejenak. Pemilu, kita akan kemudian mantau jalanan proses perhitungan suara dari KPU. Ada rekan kami di Lami Aulia di sana. Kepada oleh KPU Republik Indonesia. Tentunya tadi Idam Holik mengatakan bahwa untuk perhitungan real count, secara pasti ini mengikuti undang-undang pemilu. Tepatnya paling lambat 35 hari setelah proses dari rekapitulasi berlangsung. Tentunya kita juga ini sama-sama memantau dan juga memastikan terkait dengan pemilu yang jurdil. Dan kita juga akan melihat bagaimana nantinya menyongsong begitu ya calon presiden di 2024. Kembali kepada Anda, Ambir. Baik Bu Nani, kita lanjutkan. Tadi Anda sempat katakan kenapa harus dua hari menjelang pencoblosan. Kenapa nggak setelah pencoblosan aja. Tuh juga sama sebenarnya menaikkan tunjakan dari bawah selu. Memang sebenarnya seberapa besar potensinya mungkin mengoyahkan atau menggetarkan iman dari bawah selu kira-kira begitu ya Bu ya. Untuk tidak sejalan dengan apa yang telah ditetapkan undang-undang seperti apa Bu? Sebenarnya bukan langsung berkolasi positif dengan preferensi politik ya atau itu menjadi semacam suap ya. Tidak sih seperti itu. Tapi menurut saya ini kan gini, yang namanya kecurigaan itu kan berarti kan memang apa ya, katakanlah kita kan menegakkan integritas. Betul. Pemilu kita itu bukan cuma demokratis, jujur, dan itu juga berintegritas. Integritas itu adalah semuanya yang, semua aktor yang terlibat dalam kepemiluannya itu ya harus punya integritas. Tidak dari penyelenggaranya, dari peserta pemilunya gitu ya. Termasuk dalam hal ini, pemerintah yang mengawal. Kan ini, kan kalau pemilunya baik tentu yang mendapatkan kredit juga presidennya gitu. Karena kan ini presiden juga secara tidak langsung bertanggung jawab terhadap pemilu ini. Aman, lancar, jujur, dan adil gitu. Jadi artinya bukan karena ini kemudian, jadi menimbulkan apa namanya, akhirnya buat bawah sendiri kan menjadi tidak nyaman gitu. Karena mereka dicap juga, oh dia terima kan jadi tidak nyaman karena ada sorotan dan yang barangkali belum tentu benar juga bahwa mereka akan otomatis gitu ya, berpihak gitu ya. Tapi kan di sisi lain juga ini menimbulkan masyarakat, oh apa, udah dibeli dalam tanda kutip gitu. Sehingga terus aja hasilnya jadi tidak ada, padahal kita udah ada banyak sekali masalah, tapi tidak diproses. Nah ini kan menjadi buruk ya artinya gitu. Menurut saya, kenapa sih selalu membuka, apa, membuka kemungkinan untuk terjadinya isu-isu seperti itu gitu. Itu yang di, sehingga bisa mengurangi integritas dari penyelenggaraan pemilu kita. Oke, apakah dengan begitu Anda dapat menyampaikan Bu bahwa, apa ya, kinerja mungkin, atau apa tujuan dari presiden di Hamin 2 pencoblosan menaikan gaji atau tujuan kinerja dari bawah selu ini, apa, maksudnya apa sebenarnya Bu kalau Anda melihatnya? Dan saya nggak tahu ini tata kelolanya bagaimana, apakah memang ini kan yang, apakah hanya tujuan untuk bawah selu atau semua KPU juga misalnya ya. Dan sisi lain apakah memang harus dari presiden yang mengumumkan itu ya. Nah itu menjadi pertanyaan juga gitu ya. Dan baru kali ini saya dengar gitu ada tunjangan gitu diberikan dan itu diberitakan dan itu memang betul-betul secara terbuka disampaikan gitu ya. Apa, kepada masyarakat dan untuk mungkin menunjukkan apa begitu ya. Tadi pertanyaan Mas Kevin juga saya pikir, ini sebutnya intensinya apa? Nah itu dia, maksudnya belum jelas apa Bu ya. Karena memang kalau dilihat Bu ini nampaknya masyarakat semakin terbuka, didukung lagi dengan adanya film 30 vote yang membuka keburukan-keburukan proses pemilu 2024. Dan juga mungkin menyinggung salah satu pasangan calon begitu Bu, seperti apa Bu? Iya Mas Kevin ini sebetulnya hasil pemilu 2024 ini kalau seperti ini memang kita ada satu sisi menyeratkan perlunya ini lagi ya. Kekuatan masyarakat sipil itu harus kembali lagi untuk mengawal demokrasi kita ketika kita masuk setelah masa Ode Baru ke masa demokrasi gitu ya. Jadi satu jelas ini menjadi warning kita, artinya kita sama-sama tahu lah bahwa proses pencalonan Mas Gibran itu secara etika bermasalah. Sekalipun tidak mengubah peraturannya, regulasinya tidak terganggu, tapi secara etika itu bermasalah. Ternyata hal itu pun tidak cukup gitu ya, tidak dilihat gitu ya, kalau hasil ini yang memang final begitu ya, tidak dilihat sebagai sesuatu yang mengganggu mereka. Nah ini kan menjadi question mark, kita sudah 30 tahun berdemokrasi, ternyata sebetulnya nilai-nilai demokrasi misalnya integritas itu masih belum terinternalisasi di dalam masyarakat kita. Cerminan aja misalnya kalau korupsi merajalela, itu menunjukkan sebetulnya integritas itu sudah mulai pudar dalam masyarakat kita. Sehingga perilaku etik di tingkat elit itu dianggap sebagai biasa-biasa saja. Nah ini yang catatan banyak nih dari hasil seperti ini ya, kalau memang nanti ini terjadi juga merupakan sebuah tamparan juga buat kita. Dan apalagi barangkali ini kita menjadi satu penanda untuk momentum lah, bagi oposisi untuk mulai lebih kuat lagi gitu, melakukan edukasi kepada publik. Baik, Bu Danih kalau kita melihat ini ya Bu, nampaknya tidak selamanya masyarakat ini tentu sudah terbuka. Sekarang media informasi, teknologi sudah semakin maju dan masyarakat sudah melihat kira-kira, oh ternyata ini salah, ini benar. Sudah dapat memilih begitu ya Bu. Tapi dengan adanya ketidakbenaran yang dibiarkan sampai dengan nanti mungkin akan memimpin negeri ini. Bagaimana Bu melihatnya? Karena jangan sampai lima tahun ke depan ini kita dipimpin dengan orang yang salah, dengan tata hukum yang salah, dan undang-undang yang salah. Mungkin seperti apa Bu melihatnya? Ya, ini semua masih dugaan-dugaan ya. Kita masih menganalisa yang memang basis datanya juga belum final. Tapi yang jelas ini menarik ya Mas, pemilih 2024 ini menarik untuk jadi bahan kajian mengenai pengaruh dari media sosial ya. Terutama untuk generasi Z. Ini kan masalahnya mereka, 50% lebih, 42 jutaan itu masalah pemilih kita adalah generasi Z. Yang mereka adalah sebagai konsumer utama ya dari media-media sosial seperti Twitter, bahkan di TikTok gitu ya. Nah kita lihat kan gimmick-gimmick itu justru membuat mereka mengalihkan perhatian mereka pada program. Nah ini yang menurut saya menjadi catatan sangat-sangat krusial ya. Karena ternyata program itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang mempengaruhi paling utama di dalam memilih. Tetapi justru kepada persoalan gimmick-gimmick itu loh. Oh ini kita harus riang gembira, kita harus joget-joget aja, kita happy-happy aja. Anak muda nggak usah berpikir terlalu keras misalnya. Nah padahal kan mereka yang akan terkena kebijakan 5 tahun ke depan dari presiden yang akan memerintah. Nah kalau program itu ternyata tidak mereka memiliki, artinya mereka tidak memilih karena program, nah mereka akan terdampak kan. Betul. Nah ini yang nggak disadari dan ternyata ini butuh waktu panjang untuk memberi penyajaran itu. Dan tampaknya ini yang kita lalai saya pikir ya. 10 tahun belakangan ini kita lalai di situ. Baik, Bu Nani kita akan mendengarkan dulu nih ada informasi terkait dengan update hasil quick count. Pemirsa di mana komisioner KPU Ida Holik mengatakan hasil quick count atau perhitungan cepat, lembaga survei tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk menentukan pemenang dari pemilu kali ini. Dan memang oleh sebab itu KPU mengimbau kepada semua pihak untuk bisa tenang dan menahan diri, tidak memberikan pernyataan soal kemenangan itu sendiri. KPU pun juga meminta kepada masyarakat untuk bisa bersabar dan menunggu hasil dari rekapitulasi dari KPU. Itu seberapa jauh sih Mas Ida? Hasil resmi perolehan suara di pemilu itu dilakukan lewat mekanisme rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang. Dan sebagaimana yang diketahui oleh publik, quick count itu menggunakan metodologi ilmiah, dalam hal ini menggunakan metodologi statistik. Tetapi Undang-Undang Pemilu itu memerintahkan KPU melakukan rekapitulasi secara berjenjang, mulai dari PPK sampai dengan KPU Republik Indonesia. Oleh karena itu, secara resmi mari kita tunggu proses rekapitulasi secara berjenjang yang akan dimulai esok hari ya. Mudah-mudahan rekan-rekan PPK sudah mulai melakukan rekapitulasi tanggal 15 Februari 2024. Kalau hasil fix ya dari KPU berarti tanggal berapa mas? Undang-Undang Pemilu memerintahkan kepada KPU paling lambat 35 hari setelah hari pungtan suara harus sudah menetapkan hasil perolehan suara pemilu. Jadi kan menghimbau untuk menunggu hasil dari KPU berarti apakah menghimbau salah satu paslon yang sudah merasa menang untuk tidak selebrasi dulu atau sebagainya gitu mas? Kami meyakini publik sudah tahu tentang perolehan suara sah yang resmi versi KPU itu dilakukan secara rekapitulasi berjenjang. Dan saya yakin publik sudah tahu oleh karena itu ya mudah-mudahan proses ini berjalan lancar dan kami yakin akan berjalan lancar proses rekapitulasi. Oleh karena itu kita tunggu hasil resmi rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang. Berarti ini imbauan untuk paslon juga ya mas ya? Baik KPU meminta untuk tetap tenang, untuk tetap sabar, jangan terburu-buru untuk bisa mengklaim satu pemenangan dari pasangan calon. Baik Bu Dhani tadi Ibu sempat mengatakan bahwa memang nampaknya ini tidak hanya soal seru-seruan atau happy-happy saja untuk memilih pilpres ini. Jangan sampai mungkin yang Ibu katakan tadi mungkin kepada pemilih pemula atau pemilih muda yang masih belum tahu kira-kira mungkin rekam jejak sebelumnya seperti apa. Jadi nampaknya apa yang harus diperhatikan Bu, apa yang harus menjadi evaluasi juga ya. Pertama bagi tim pemenangan masing-masing paslon. Tentu saya memberikan bahwa edukasi terkait dengan anak-anak muda atau pemula ini Bu. Satu poin menurut saya di pendidikan politik ya, yang kurang ya. Jadi juga tugas utama dari partai politik. Kalau kita lihat memang partai-partai politik ini mengabaikan hal ini ya. Mereka diberikan sebetulnya terutama partai-partai politik yang ada di parlemen, mereka menikmati uang rakyat juga melalui bantuan keuangan dari negara. Jadi kan suara itu kan punya nilai mungkin 10 ribu ya salah satu suara itu. Jadi setiap tahun mereka menerima dana dari APBR. Artinya itu uang kita gitu ya. Nah uang rakyat itu untuk partai politik sebetulnya memperkuat fungsi pendidikan politik yang harus kembalikan kepada masyarakat gitu. Pilpres sekarang ini menunjukkan bahwa peran partai politik ini sebetulnya memang lemah. Apalagi dalam membutuhkan koalisi-koalisi itu. Ya rekrutmennya di obor-obok gitu ya. Maksudnya di rekrutmen partai misalnya tiba-tiba ada seorang yang belum punya KTA, sehari punya KTA menjadi ketua umum. Nah ini kan betul-betul merusak kaderisasi yang sebetulnya kita dari kalangan akademisi atau ini, partai itu harus punya kaderisasi yang baik. Supaya menghasilkan kader-kader yang berkualitas dan mereka yang akan maju di dalam kompetisi pemilu. Jadi yang menjadi calon presiden itu memang digodok melalui pengalaman berpartai gitu loh. Jadi bukan tiba-tiba gak punya pengalaman yang minim lalu masuk menjelang konsentrasi. Jadi kan ini sesuatu yang sebetulnya kita dorong ke sana gitu loh. Tapi per hari pengalaman menjelang 2024 jadi kita melihat bagaimana partai itu mementingkan kepentingan pragmatisnya. Supaya tetap ada di dalam pusat kekuasaan. Nah ini yang menurut saya harus jadi catatan. Ini kita gak bicara individual party ya. Kita bicara partai-partai keseluruhan ya. Bahwa memang ini lampu merah nih buat partai nih. Kalau mereka gak segera katakanlah mereka tidak segera menyatakan bahwa ini lampu merah buat demokrasi kita. Kalau misalnya kaderisasi partai itu tidak lagi ditegakkan dan pendidikan politik tidak menjadi kosan mereka. Itu satu menurut saya yang penting ya. Dan catatan lainnya adalah ya memang ini apa ya mas ya. Saya harus katakan bahwa kekuatan masyarakat sipil itu menjadi penting sekarang di dalam demokrasi Indonesia. Masyarakat sipil yang pada akhirnya menjaga demokrasi kita itu tetap di dalam track-tracknya gitu loh. Ini menjadi tugas berat lagi. Ketika kita bicara 97 ke 98, 99 ini kan memang gerakan masyarakat sipil yang mengubah itu ya. Lalu kita sudah ceritanya ini sudah terkonsolidasi gitu ya. Pemilu dan pemilu kemudian 10 tahun terakhir pemerintahan Pak Jokowi itu sudah terkonsolidasi politiknya gitu. Nah tampangnya kemudian ada kelengahan gitu loh. Ternyata ini kita perlu melakukan pendidikan politik lagi kepada masyarakat kita. Ya selain juga memang sumber daya manusianya dari masyarakat sipil yang itu juga makin tergerus. Karena mereka kan juga ada perputaran ya yang generasi tuanya sudah berganti, masih pada generasi baru, generasi muda yang juga kemudian berproses lagi gitu loh. Jadi gak tau ya hasil ini memang banyak, 2004 akan menjadi banyak sekali catatan buat demokrasi kita. Suka atau tidak suka ya ini. Baik, jadi berarti pentingnya pendidikan politik terutama bagi anak-anak pemula yang pemilih pemula untuk bisa mengetahui kira-kira seperti apa sebenarnya sih setirah-kira dasarnya dulu dari politik itu seperti apa. Terutama dalam pemilihan pilpres dan kepala daerah yang lain. Betul, termasuk nanti kita menghadapi pilkada loh. Jadi ini gak selesai sampai di pemilu serentak. Oke, kita akan membahasnya lebih lanjut. Bu Dhani, kita akan jodoh sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, program khusus rakyat pemilih akan segera kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.